Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jeneponto Sulawesi Selatan menyerahkan Harkofi Daftar Pemilih Tetap atau DPT untuk Pilkada Jeneponto dan Pilgub Sulawesi Selatan ke seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di sebelas kecamatan. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Ketua KPU Jeneponto Muhammad Alwi SAG kepada masing-masing Ketua PPK atau anggota PPK yang mewakili. Disaksikan oleh Perwakilan Panwaslu Kabupaten Jeneponto karena Ketua dan Pimpinan Panwaslu Jeneponto sedang mengikuti salah satu BIMTEK di Kota Parepare. Selain itu, penyerahan DPT tersebut disaksikan oleh LO Pasangan Calong Bupati Jeneponto dan LO Paslon Gubernur Sulawesi Selatan. Penyerahan DPT dilakukan di Aula Kantor KPU Jeneponto Jalan Lanto Daimpasewang Sabtu 29 April 2018. Usai penyerahan DPT di kantor KPU Jeneponto kemudian DPT tersebut dibawa ke Sekretariat PPK masing-masing untuk dilakukan penyerahan ke PPS yang disaksikan Panwascan setempat dan selanjutnya nanti akan dilakukan pemasangan atau ditempel di tempat umum yang mudah dilihat oleh warga masyarakat setempat. Haji Samsul Kamal Komisioner KPU Jeneponto mengajak seluruh anggota PPK dan PPS agar senantiasa melakukan koordinasi kepada pihak tertentu sebelum dilakukan pemasangan DPT agar tidak terjadi miskomunikasi yang sebelumnya pernah terjadi pada saat pemasangan daftar pemilih sementara atau DPS beberapa waktu lalu. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Aiman Sulaiman, Listim Berita melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.